Sambut hari Juang Kartika tanggal 15 Desember, Kodampat di Ponegoro menggelar pameran alutsista di lapangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Ambarawa, Jawa Tengah. Pameran yang digelar dari hari Jumat kemarin hingga Senin depan menampilkan sejumlah peralatan tempur terbaru milik TNI Angkatan Darat. Peluncur roket Astros dan tank Leopard menarik perhatian para pengunjung. Mentara yang bertugas pun dengan ramah melayani permintaan para pengunjung untuk berfoto bersama. Tak ketinggalan, helikopter serbu terbaru Apache juga turut peramaikan pameran alutsista ini. Kecanggihan peralatan tempur milik TNI ini mengundang dicak agung para pengunjung. Tengah sama TNI karena senjatanya sudah modern, tidak kalah sama negara lain. Pesan saya untuk TNI ya, semoga lebih maju ke depannya. Hari Juang Kartika merupakan peringatan pertempuran heroik Palagan Ambarawa yang terjadi 73 tahun silam. Para pejuang bersenjata seadanya yang dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman berhasil mengusir tentara sekutu bersenjata lengkap dari Ambarawa. Tentunya ini adalah militansi yang heroik dari Prajurit TNI Angkatan Darat dalam merebut kota Ambarawa dari tangan kolonial Belanda. Sehingga ke depannya diharapkan Prajurit TNI Angkatan Darat dapat mewarisi nilai kejuangan dari Palagan Ambarawa ini untuk diimplementasikan dalam kehidupan tugas sehari-hari. Selain mengenang semangat juang para pahlawan, kamera alutsista ini juga menjadi bentuk pertanggung jawaban TNI kepada rakyat dalam belanja alutsista. Yudha Erianto melaporkan untuk ini.